Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan membahas tentang kisah Ella Harper dari suunta penghibur di panggung sirkus. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel Devina Story ya guys. Terima kasih. Ella Harper, seorang gadis yang lahir di Hendersonville pada 5 Januari 1870 dicatat dalam sejarah karena memiliki kondisi tubuh yang sangat langka. Sejak lahir, dokter mendiagnosis Ella memiliki kondisi ortopodi yang sangat langka yang disebut genu recuvatum bawaan yang menyebabkan lututnya menekuk ke belakang. Ella kesulitan berdiri tegak layaknya manusia biasa dengan kondisi langkanya tersebut. Kondisi tubuh yang tak wajar membuat Ella lebih nyaman bergerak merangkak dengan kaki dan tangannya. Kondisi catat tubuh itu yang kemudian membuat Ella mendapat julukan gadis unta sepanjang hidupnya. Bahkan saat dia telah tiada, nama itu tetap melekat pada dirinya. Ella Harper hidup di keluarga yang normal. Tidak ada anggota keluarganya yang memiliki kondisi yang sama dengan Ella. Ayah Ella, William Harper, adalah seorang petani. Sedangkan ibunya, Minerva Ancil Dress, adalah perawat anak-anak. Hidup di keluarga yang sederhana, Ella Harper sempat mengatakan bahwa kondisi cacatnya adalah kesempatan untuk mencari nafkah. Pada saat itu, di Amerika sedang ramai dengan pertunjukan aneh. Tapi dikatakan, Ella memiliki penampilan paling berbeda dengan yang lainnya. Pada usia 12 tahun, Ella sudah bergabung dengan panggung sirkus yang menampilkan pertunjukan aneh berkeliling dari Estée Louise hingga New Orleans. W.H. Harris, pemilik pertunjukan Nickel Plate Circus yang ambisius untuk menampilkan daftar orang aneh seketika tatari untuk mengajak Ella bekerja sama dengannya saat mendengar kisah tentang keanehannya tersebut. Sebagai atraksi unggulan di Nickel Plate Circus, Ella Harper menerima gaji mingguan sebesar 200 USD. Pendapatannya sebagai penghibur di panggung sirkus itu memungkinkannya hidup berkecukupan. Namun, karir sebagai gadis unta penghibur di panggung sirkus sebenarnya telah mempermalukan dirinya sendiri. Sebagai penghibur di panggung sirkus, gadis unta seringkali ditampilkan bersama dengan binatang unta sungguhan. Hanya untuk dikagumi kesamaannya. Namun, pada saat itu, para penonton kagum dengan apa yang disebut oleh berbagai media sebagai keanehan alam yang paling indah sejak penciptaan dunia. Pada akhirnya, Ella Harper memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai gadis unta penghibur di panggung sirkus. Ia memiliki mimpi untuk hidup lebih baik sama seperti para gadis pada umumnya. Setelah mundur sebagai gadis unta penghibur di panggung sirkus, Ella menjalani kehidupan pribadinya. Tidak banyak kabar gadis unta di media lagi. Namun, diakini bahwa Ella bersekolah dan kembali ke rumah masa kecilnya. Kemudian, tak lama setelah itu, sekitar 1890, terdapat kabar bahwa ayah Ella Harper meninggal dalam kebakaran rumah. Lalu, disusul saudara laki-laki Ella, yaitu Willie, meninggal sekitar 5 tahun kemudian. Pada 28 Juli 1905, catatan sipil menunjukkan bahwa Ella menikah dengan seorang pria bernama Robert Saveli, seorang guru sekolah dan penjaga sebuah toko fotografi. Pada usia ke-35 tahun, Ella dikaryuniai seorang gadis bernama Mabel Eva Saveli pada 27 April tahun berikutnya. Sayangnya, kekembiraan keluarga kecil Saveli hanya seumur jagung karena bayi Mabel meninggal pada usia 6 bulan, pada 1 Oktober 1906. Warga ini akhirnya pindah ke Washington Country bersama ibunya. Di sana, pasangan itu mengadopsi seorang gadis bernama Jewel pada 1918, tetapi meninggal dalam waktu 3 bulan kemudian. Ella yang telah mengidap kanker usus besar akhirnya meninggal pada 19 Desember 1921. Ia diguburkan di samping makam kedua putrinya. Setelah kematiannya, namanya masih terus dikenang sebagai gadis unta penghibur dari panggung sirkus. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.